Intro Untuk menunjang sektor pariwisata dan akses jalan menuju tempat wisata sumber bulus di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Kediri melakukan pembongkaran dan perbaikan jembatan yang ada di tempat wisata sumber bulus. Selain itu, juga terjadi patahan pada jembatan tempat wisata sumber bulus. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Kediri, semula jembatan sumber bulus dengan panjang 5 meter ditambah 0,7 meter menjadi 5,7 meter. Kemudian, lebar jembatan semula 4 meter ditambah 0,4 meter dilebarkan menjadi 4,4 meter. Selain itu, Dinas PUPR juga akan memperlebar akses jalan di tempat wisata sumber bulus. Jembatan tersebut juga akan ditinggikan 1 meter mengingat akses jalan yang curam dari arah lapangan Tosari atau dari selatan jembatan. Dengan meninggikan jembatan tersebut, maka akan mengurangi kecuraman jalan tersebut. Kabit Bina Marga Dinas PUPR Kota Kediri, Imade Dwi Permana mengatakan, karena terjadi patahan di jembatan, maka dilakukan pembongkaran dan perbaikan jembatan. Selain itu, juga untuk mempermudah akses jalan menuju tempat wisata sumber bulus. Untuk jembatan sumber bulus ini dilakukan perbaikan atau pembongkaran itu, karena di tahun 2023 kemarin itu terjadi patahan di sisi jembatan, sehingga diperlukan perbaikan. Dan untuk memperbaiki ini juga dilakukan peninggian, karena untuk menyesuaikan, biar tidak terlalu curam nanti jalan di sekitar sumber bulus itu. Pengerjaan jembatan sumber bulus sudah mencapai 30% pengerjaan, sedangkan saat ini masih proses tahap pengerjaan fondasi jembatan sisi timur. Fondasi sisi barat sudah selesai pengerjaannya. Untuk estimasi pengerjaan jembatan sumber bulus, mulai bulan Juli dan selesai pada bulan November mendatang. Anto Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV